selamat menikmati dan benar jadi kuncinya retorika ada disana baik kita mulai ya tidak apa-apa nawaitu ngaji ini salah satu quote yang sangat terkenal dari beliau tentang retorika dan persuasi dimanapun ada persuasi disana ada retorika dan dimanapun ada retorika disana ada makna ini sebenarnya kalau dilanjutkan dan yang kita sebut makna itu adalah bagaimana cara kita memahami cara kita menempelkan signifikasi pada apapun di sekeliling kita itulah makna makna inilah nanti yang kita yakini kita sebut sebagai kebenaran ketika kita ingin mengajak orang lain untuk mengikuti kebenaran kita itu nanti nama lainnya adalah persuasi teknik persuasi yang baik itulah namanya retorika jadi jangan asal menyampaikan harus pinter berretorika biar sukses kita mengajak orang lain dalam kebaikan dan kebenaran teori-teorinya kemarin banyak sudah jadi kapanpun ada persuasi disana ada retorika kapanpun ada retorika disana ada makna isinya retorika itu makna tujuannya retorika itu persuasi ngajak orang lain oke kuncinya disitu nah retorikanya Kenneth Burke ini sering disebut sebagai retorika baru yang berbeda dengan retorika yang lama yang menurut beliau menurut Kenneth Burke ini baru itu bukan berarti menghapus yang lama tapi melengkapi yang lama jadi teori-teori yang kemarin kita sampaikan di minggu-minggu lalu sekarang dilengkapi cuma kelengkapannya tidak pada teknisnya tidak pada asumsi filosofisnya Kenneth Burke ini lebih melihat hal-hal yang kemarin terlewatkan dalam retorika dan ini nanti ada beberapa teori yang mungkin menarik yang berbeda sama sekali dengan yang kemarin dijelaskan oleh Aristoteles, Cicero dan kawan-kawan jadi yang baru ini ada unsur-unsur yang lain jadi nanti berhubungan dengan hakikat kita sebagai manusia tidak sekedar yang menyampaikan kebenaran tapi juga yang bergumul dengan kenyataan termasuk nanti tentang bahasa tentang simbol dan lain sebagainya inilah yang dimaksud sebagai retorika baru terus teorinya Kenneth Burke yang sangat terkenal yang merupakan retorika baru itu namanya dramatisme jadi ini istilah beliau dan memang terkenal sekali teori dramatismenya Kenneth Burke ini teori dramatisme itu melihat bahwa tindakan manusia perilaku manusia itu hakikatnya adalah perilaku drama hidup kita ini seperti orang main drama persis kayak lagu itu loh dunia ini panggung sandiwara sandiwara jadi drama itu kan kita pahami saya itu castingnya apa mainnya bagaimana punya tujuan apa ingin menampilkan diri sebagai apa kemudian simbol-simbol yang harus saya pakai demi suksesnya peranku ini apa kita kan begitu teman-teman misalnya datang ke ngaji ini malam hari ini itu kan teman-teman sudah meng-casting dirinya saya ke sana itu cuma hadir saja peserta ngaji saya jangan terlalu menyolok karena saya gampang ngantuk maka saya harus pakai baju yang kayak gimana duduk di sebelah mana nanti saya harus diam saja jangan longok-longok biar tidak dilihat ini kan kita ngatur sendiri adegan kita peran kita apa simbol-simbol yang kita pakai apa atau ada wah saya pengen ngaji saya pengen dapat banyak maka saya harus duduk di depan justru saya harus nyolok sopong ngerti nanti ada yang moto ada yang nge-share fotonya wajah saya kelihatan nanti kalau ada yang di kan macam-macam orang meng-casting dirinya sesuai peran yang akan dimainkan itu kalau drama kehidupan kita itu mirip seperti itu nanti orang yang mau beriturika menyampaikan kebenaran itu harus paham ini jadi seperti saya menyampaikan pada kalian misalnya materi malam hari ini ini pasnya gimana yang menyampaikannya itu kan saya harus paham casting kalian harus paham seperti apa gaya kalian konteks kalian saya tahu sebagian besar yang hadir ini mahasiswa misalnya yo kadang saya ngasih contohnya itu-itu saja sehubungan dengan dunia mahasiswa itu cara riturika dengan menangkap drama yang kalian mainkan mungkin beda kalau audiennya bapak-bapak ibu-ibu simbah-simbah atau anak-anak kecil tpa kalau saya ngomongnya kayak gini yo bobar anak kecil-kecilnya jadi penting memahami hidup ini sebagai drama kalau versinya Kenneth Berg drama itu kenapa pakai drama alasan dia yang pertama kita ini kan tiap hari berdialog berinteraksi dengan orang dan masing-masing berinteraksi dengan perannya sendiri-sendiri kemudian yang kedua drama itu kan ada tipenya ada jenrenya komedi musikal melodrama apa kayak kita hari ini mungkin temanya filsafat mikir yang serius itu kan ada temanya kalau pas dengan teman oh ini komedi ini guyon kemudian santai-santai kalau pas bareng apa pacarmu bareng yangmu oh ini tema romantis ini kalau pas bareng orang tua wah ini tema berbakti pada orang tua kalau pas di rumah malam-malam sendirian gak ada siapa-siapa film horror ini mesti orang kan punya temanya sendiri-sendiri jadi hidup kita ini dari drama ke drama jadi kita saling berdialog saling berinteraksi dengan permainan kita masing-masing dan yang ketiga drama itu kita mainkan kan ketika berhadapan dengan orang lain kita itu kan ya gak mikir casting kita apa kalau pas sendirian kan kita mulai mikir peranku apa posisiku sebagai apa itu kan ketika berhadapan dengan orang lain mau tidak mau disitulah terjadi kata Kenneth persuasi jadi kita gak pernah memidatukan kebenaran kita pada orang lain tapi ketika kita berinteraksi dengan orang ketika kita menyampaikan gagasan keinginan kita itu sama saja kayak orang pidato sebenarnya aktivitas itu juga jenisnya persuasi ngajak orang lain agar setuju dengan kita agar mau dengan kebenaran yang kita bawa itulah kenapa nanti teori dasarnya Kenneth Berg disebut dengan dramatisme kayak dramatisme bukan dramatisasi kalau dramatisasi itu kan biasa-biasa tapi didramatisir sakit sedikit saja kayak sakit luar biasa itu namanya dramatisasi tapi kalau dramatisme itu memang melihat hidup ini acting saja ada drama-drama ada peran ada ekspresi yang kita mainkan bahkan nanti diantara konsep dramatismenya Kenneth Berg ada konsep namanya victimisasi victimisasi itu mirip kalau kita hari ini pakai playing victim kadang-kadang kita bermain biar jadi perhatiannya orang itu kita menampakkan diri bahwa aku korban atau ada lagi konsep selain playing victim ada konsep skip skip good skip good itu mencari kambing hitam bahwa aku tidak salah kok yang salah mesti orang lain nah ini drama-drama semacam ini sering kita mainkan nah kita yang sedang berorasi mempersuasi orang harus paham hal-hal semacam ini yang pertama biar tidak terjebak yang kedua biar bisa mengambil riturika yang pas jadi kalau kalian berhadapan dengan temenmu pahami dia oh dia ini sedang bermain drama sebagai apa di depanku berarti kalau aku ingin mempersuasi dia riturika bagaimana yang pas untuk mengajak dia temen saya yang satu ini Pak gaya actingnya mesti narsis merasa diri besar merasa diri penting selalu cerita kehebatannya wah kalau menghadapi orang seperti ini gampang untuk mempersuasi dia puji saja dia besarkan dia wah nanti mesti manut itu orang narsis itu kan gampang cara mengambil hatinya dipuji saja wah kamu hebat sekali ya kamu kok tambah cakep ya tiap hari tidak pernah ketemu karena kayak gini seneng melawan orang begitu ini namanya retorika nah kalau temen yang ini cengengesan cueknya luar biasa itu nanti treatmentnya mesti beda kalau temen yang ini pemarahnya luar biasa ini pemahaman pemahaman kita terhadap apa yang dimainkan dia ekspresikan nah asumsinya apa bagaimana kita membaca pola drama dalam hidup itu kalau menurut Kenneth Burke perhatikan tiga asumsi yang pertama manusia itu animal simbolikum animal simbolikum itu animal itu binatang yang fokus dengan simbol simbol tiap hari bermain dengan simbol apapun yang kita ekspresikan itu biasanya bentuknya adalah simbol apa saja bahkan sampai warna baju sampai model potongan baju sampai model rambut sampai apapun biasanya kita memaknai sendiri mas sekarang gondrong ya enggak apa-apa biar kok filosof saya enggak gondrong padahal sekedar gondrong kita maknai sebagai gaya-gaya filosof ini simbol misalnya minum kenapa saya selalu dikasih minum dua itu mungkin bagian dari simbol penghargaan Pak Faiz cuma satu dua meskipun diminum setengah dari yang satu yang satu enggak keminum tapi enggak pantas A1 ini simbol jadi apapun simbol kalian kemana-mana bawa pulpen bila kelihatan intelek pakai mahasiswa itu kan simbol jaman saya dulu begitu jaman angkatan saya masih naik mikrolet naik biskota itu harus pakai sepatu dan bawa pulpen kalau enggak begitu enggak dianggap mahasiswa dan bayar utuh itu pun sering debat sama keneknya mahasiswa tenang jadi kita ini setiap hari dari simbol ke simbol apapun itu simbol itu kan sesuatu yang kita maknai jadi kenyataannya tidak membunyikan dirinya tapi ada makna dibalik kenyataan itu kalau saya pakai jazz kayak gini itu kan biasanya kamu tidak sekedar bilang wah Pak Faiz pakai jazz dingin mungkin kan enggak begitu wah mungkin gaya sekarang ya wah mungkin ikut tren sekarang ya ada banyak makna dari sekedar jazz jadi hidup kita ini serba simbol makanya kalau kalian membaca postingan menanggapi postingannya temenmu jangan lugu hanya dibaca bunyinya atau dilihat emotikonnya pahami yang tidak tertulis tidak terungkap kenapa karena manusia itu animal simbolikum ya bunyinya sih kamu sudah makan tapi dibalik itu mungkin ada makna lebih jauh mungkin dia penuh perhatian mungkin dia naksir kamu mungkin dia macam-macam jadi manusia adalah animal simbolikum jadi seperti drama tadi ketika temenmu orang-orang sekeliling mau mengekspresikan sesuatu ya jangan hanya lugu dibaca kalau ketawa berarti dia ketawa kalau nangis berarti dia sedih tidak selalu begitu maknanya bisa macam-macam tertawa itu bisa ketawa gembira bisa ketawa stres putus asa kadang kamu kan ketawa bisa ketawa sinis bisa ketawa putus asa sama-sama tertawa jadi maknanya bisa banyak itulah animal simbolikum jadi kalau kalian merespon seseorang ekspresi-ekspresi dirinya kalimatnya pernyataannya atau gesturnya pahami maknanya tidak tidak sekedar faktanya kenapa karena manusia itu animal simbolik nah diantara simbol-simbol yang biasa dipakai oleh manusia adalah bahasa jadi jadi bahasa juga bagian dari simbol tidak ada manusia yang tidak berbahasa keistimewaannya manusia dibandingkan binatang-binatang atau makhluk selain manusia itu bahasa jadi kita berpikir ya bahasa kalau kata Heidegger bahasa itu house of being rumahnya ada kalian boleh cari satu hal di dunia ini yang tidak ada bahasanya pasti tidak akan nemu boleh ayo cari satu hal sebutkan pada saya yang tidak ada bahasanya cinta pak ayo kamu sebut cinta berarti ada bahasanya gaib pak ayo kamu sebut gaib kan ada istilahnya bahasanya begitu kamu bisa menyebut berarti ada bahasanya dia adalah wadahnya segala keberadaan itu bahasa ini namanya kacamata ini namanya laptop ini namanya taplak itu namanya lampu semua ada bahasanya kalau ada yang kita tidak bisa membunyikan bahasanya kemungkinan kita tidak paham atau tidak tahu sebelumnya berarti tidak masuk di dunia kita kita tidak paham kita tidak tahu jadi manusia itu animal simbolikum yang diantara simbol-simbol tadi bahasa berarti memahami bahasa pun sifatnya simbolik tidak lugu bunyinya apa maknanya apa tidak selalu begitu selalu ada kalimatnya begini tapi tidak tahu rujukannya kemana bisa saja kalimatnya memuji tapi sebenarnya itu menyindir bisa saja kalimatnya merendahkan tapi sebenarnya itu bergurau saja jadi itulah dunia manusia itu asumsi kedua tentang dramatisme jadi manusia itu simbolik dan kebahasaan yang jadi karakternya yang ketiga manusia itu punya kuasa memilih ini yang agak berbeda ya dengan makhluk yang lain manusia itu bisa memilih saya bisa ini bisa itu itu pilihan ada banyak alternatif ada banyak pertimbangan sebelum saya memutuskan dan dalam kuasa saya untuk memutuskan ini atau memutuskan itu malam hari ini saya hadir ngaji atau tidak itu kan pilihan saya hadir itu juga bisa tidak hadir juga bisa terus saya memilih hadir itu manusia itu itu punya kuasa milih berarti apa ketika manusia itu punya kuasa milih kita tidak bisa secara semena-mena menganggap sama saja pilihannya semua orang apalagi setiap orang itu hidupnya punya makna dan punya simbol sendiri sendiri bisa saja simbol-simbol dari saya maknanya beda dengan pemaknaan kalian bisa saja menurut saya bagus menurut kalian tidak bagus menurut saya bagus maka saya pilih menurutmu tidak bagus maka kamu tidak setuju ini nanti berhubungan dalam retorika maka kalau kalian ingin dipahami dan diterima kalian harus mempertimbangkan audien ketika berretorika menyampaikan kebenaran tapi kalau kira-kira prinsipmu pokoknya saya begini terserah saya menurut saya benar oh ya sudah kalau sudah itu jangan marah kalau orang tidak setuju denganmu kalau orang beda pendapat denganmu jadi ini asumsinya dramatisme yang pertama simbol yang kedua bahasa dan yang ketiga pilihan terima kasih Terima kasih.